Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria di kawaten Timur Tengah Utara bernama Arthur Bernard Lawa Manehat, 18 tahun, dibekuk oleh unit buru serga Polres Timur Tengah Utara. Arthur dibekuk polisi pasca nekat melancarkan aksi pencurian di rumah dinas Kasat Lantas dan Klinik Bayangkara Polres Ttu. Terugap pelaku pencurian dibekuk tim buzer Polres Timur Tengah Utara di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Ttu, Ibtu Fernando Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari POS Kupang, ada Onci Ribon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Onci. Silakan rekan Onci. Baik rekan Firda, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa seorang pria berusia 18 tahun berinisial ABLM melancarkan aksi pencurian di rumah Kasat Lantas, Polres Timur Tengah Utara. Informasi ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Timur Tengah Utara beserta Kasat Reskrim Polres Timur Tengah Utara pasca terduga pelaku dibekuk oleh tim Reskrim tim buru sergap Kabupaten Timur Tengah Utara pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 kemarin. Rekan Firda perlu saya informasikan juga bahwa terduga pelaku berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Timur Tengah Utara itu Penanda Oktober. Terduga pelaku melancarkan aksinya pada hari Sabtu dini hari. Terduga pelaku melancarkan aksi pertama di klinik Bayangkara Polres Timur Tengah Utara di mana terduga pelaku menggasak beberapa alat kesehatan seperti alat pengukur tekanan jantung dan beberapa alat kesehatan lainnya. Pasca melancarkan aksinya di poliklinik Bayangkara Polres Timur Tengah Utara Terduga pelaku melancarkan aksinya di rumah Kasat Lantas Polres Timur Tengah Utara Pasca melakukan penyelidikan dan pemantauan serta pemeriksaan informasi dari beberapa pihak Tim Reskrim Polres Timur Tengah Utara berhasil menemukan atau mengetahui informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di Kampung Sabu Kelurahan Kefa Menanu Kecamatan Kota Kefa Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara Terduga pelaku kemudian dibekuk dan diamankan di rutan Polres Timur Tengah Utara Barang bukti beserta terduga pelaku saat ini sedang berada di unit Pidum dan tahanan rutan Polres Timur Tengah Utara Demikian Rekan Firna Baik, terima kasih Rekan Onci Ribon dari Pos Kupang atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Timur Tengah Utara yaitu Fernando Oktober dan berikut liputan yang tegak Anda Kemudian bisa dibeberkan sedikit terkait kronologi pencurian di rumah Kasat Lantas dan pembangunan terduga pelaku ya, saya sedikit menjelaskan bahwa perkuatan pidana ini terjadi pada hari Sabtu Sabtu dini hari terduga pelaku masuk ke awalnya ke Poliklinik Poliklinik diambil sejumlah barang setelah dari Poliklinik dia langsung menuju ke Ruja Kasat Lantas setelah kita melakukan penyelidikan minggu siang akhirnya kita mengetahui pelakunya hingga minggu siang kita bersama-sama dengan tim Resmob untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku ini kemandan ini ditetapkan di terapkan pasal belakang dan ancaman hukuman berapa tahun kalau untuk pasal kita terapkan pasal 363 untuk ketika 65 pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati